Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau memasang suite di motor dryan mesin cuci satu tabung ya merek Toshiba ya dryan motor ini ada 3 kabel ya jika ada aliran listrik dryan motor ini terus berputar ya gak berhenti ya nah saya akan memasang suite untuk menghentikan dryan motor tersebut ya caranya pakai micro suite 3 kaki ya yang biasa ada di suite magicom ya namanya ya micro suite magicom rice cooker ya ini ya caranya kita bikin dulu pola ya pola untuk membuat dudukan suite-nya ya ini polanya yang saya bikin dari kertas ya digunting dulu biar pasin dudukannya buat baut sama buat lubang-lubangnya ya biar pas gitu ya ini polanya dari kertas ya dipasin dulu aja pokoknya yang penting pas nah ini guys ya udah pas ini ada lubangnya terus ada buat bautnya ya terus bikin dari plastik yang agak tebal ya yang agak keras itu yang geras gitu ya ini saya udah bikin nih dari plastik ini bahan plastik ya yang tebal ini bekas casing tipi ini ya tebal bisa main bentuknya ya selanjutnya dicocokin dulu ya ini udah pas dudukannya ya siapkan suite yang 3 kaki ya micro suite ini saya udah pasang kabelnya biar gampang nyambungnya ya ini saya pasang 3 kabel dulu kalau nanti yang dipakai 2 kabel ya yang tengah kayaknya tidak terpakai ya nanti gampang tinggal dipotong aja ya ini ya teman-teman ya pasangnya begini ya ini yang dipakai 2 kabel aja ya nah jadi ketika suite nya terkena tuas itu otomatis aliran listriknya akan berhenti ya ini belum dipasang kabel-kabelnya ya cuman mau ngepasin dulu itu posisinya ya nah jadi pas kena tekan truk langsung berhenti itu ya aliran listriknya ya nah ini ya cara pasangnya ya kabel yang warna abu-abu dipotong ya terus disambungkan ke kabel yang suite itu ya nah ini dipotong ya potong disambungkan ke ujung-ujungnya disambungkan ke kabel suite ya yang pinggir sama yang pinggir ya kalau yang tengahnya gak dipakai nanti saya potong juga itu ini ya yang kuning ini yang tengah gak dipakai ya jadi yang dipakai yang merah sama yang warna abu-abu itu ya jadi posisinya ini masih tersambung ya ketika suite nya kena tekanan jadi langsung berhenti ya alu-alu arus listriknya ya ini ya jadi kabel kuning itu nanti tersambung ke suite lagi ya suite ke saklar gitu ya ya kita coba ya ini posisinya kabel yang grey ada arus listriknya ya nah ketika sudah ditekan arus listriknya otomatis berhenti ya nah untuk mengembalikannya kabel yang warna kuning dari drain motor harus diberi tegangan lagi ya karena kabel yang kuning kalau diberi tegangan langsung berhenti dia ya nah disini berhenti otomatis berhenti ya nanti kalau mau buat mengeluarin air berarti kabel yang abu-abu diberi tegangan listrik ya jadi otomatis nah gitu otomatis air keluar gitu ya kalau sudah berhenti disini ya jadi langsung bisa jadi pengering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati